Bahkan setelah kuliah itu kan, jam kuliah kan lebih fleksibel Dia bisa ambil satu atau dua perusahaan untuk Baito Dan Baito, eh, part-time itu bukan di kerja yang keras, yang ringan-ringan gitu Gaji perlemburnya tinggi juga Banyak juga yang bertanya Kuliah di Jepang sambil bekerja Misalkan tidak dapat beasiswa Terus part-time-nya itu cukup gak Pak untuk hidup? Iya Pengalaman yang sudah berada di sana itu Mungkin ini real ya, saya ceritakan Ketika masih belajar bahasa yang satu setengah tahun dan dua tahun tadi Memang di biaya awal ada lah Coba, ya lumayan, tapi gak terlalu mahal lah Itu untuk biaya semester satu Semester satu itu keberarti kan 6 bulan ke depan Udah asrama dan yang lainnya Begitu dia satu bulan ke sana, langsung Baito Semester dua itu Semester dua di sekolah bahasa itu Rata-rata 80% itu biaya sudah dibiayain oleh siswa Jadi 20% itu baru ambil orang tua Tapi banyak juga yang gak minta ke orang tua Jadi dia sudah membiayain saat di semester dua di sekolah bahasa Karena dia sudah menabung di Baito tadi Semester tiga dan seterusnya siswa itu sudah bisa nabung Sudah bisa nabung malah ya? Bisa nabung terus, itu berkelanjutan sampai di kuliah Setelah kuliah pun cukup ya Pak Yaud tadi ya? Cukup Bahkan setelah kuliah itu kan Jam kuliah kan lebih fleksibel Dia bisa ambil satu atau dua perusahaan untuk Baito Dan Baito, Pak Partem itu bukan di kerja yang keras Yang ringan-ringan gitu Tapi Gaji penumburnya tinggi juga Berarti info ini cukup menjawab teman-teman Yang masih ini Ke Jepang kuliah mahal Biarnya Akarinusantara ini bisa jadi solusi buat teman-teman Jadi kalau mau Teman-teman yang mau minat Bisa hubungi Akarinusantara itu di Bekasi dan Bandung Mungkin kalau misalkan bingung pertanyaan Saya tulis di deskripsi video saya Atau bisa komen di video saya Itu ya Pak ya? Ini Pak, ada lagi yang mau disampaikan Mungkin yang saya tanya-nya akan jelas Yang mau diperjelas ke teman-teman Yang sekarang sedang mencari tahu mengenai kuliah di Jepang Pak Ya, jadi saya pesan kepada anak muda semuanya Bahwa ini salah satu solusi yang bisa kita tawarkan Untuk masa depan kawan-kawan semua Bahwa dengan kuliah di Jepang itu Pertama kita bisa menguasai teknologi Jepang Yang akan dibutuhkan nanti Kelak kalian dewasa Terus yang kedua Dengan kuliah di Jepang Saya katakan Kalian sudah bisa membantu orang tua Kenapa bisa membantu orang tua? Karena tadi ya Pak Salek katakan tadi Ketika kalian kuliah di Jepang Kalian sudah bisa mandiri Sudah bisa menghidupi diri sendiri Beban orang tua berkurang Ya, coba kalau kita Apa ya, samakan dengan kuliah di Indonesia Kapan kita bisa mandiri ya? Sekolah, kuliah, pasti kita berhidupi sama orang tua Tapi ketika anda di Jepang Anda sudah bisa mencari Anda sudah bisa membiayai diri sendiri Yang ketiga Ketika anda selesai kuliah di Jepang Kompetensi anda sudah berbeda Anda adalah alumni luar negeri Alumni perguruan tinggi di Jepang Itu value atau nilainya itu sangat berbeda Yang keempat Dengan kuliah di Jepang Ketika anda lulus Kalian bisa bekerja di sana Dan tidak dibatasin Tinggal Visa tidak terbatas bagi kalian yang Sudah alumni perguruan tinggi di Jepang Selama anda masih berkeinan kerja di Jepang Silahkan bisa dilanjut Beda halnya dengan Visa magang terbatas Visa fakulti Kalau visa pekerjaan Visa alumni perguruan tinggi di Jepang Tidak terbatas